Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Apa kabar pemirsa TV mu dimanapun anda berada Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan Di antara berita yang akan kami sajikan yaitu pengumuman status pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta Yang sudah mulai bekerjanya anggota Dewan Koalisi Marah Putih di Parlemen Analisa juga terkait polemik legislatif pusat antara KIH dan KMP juga akan kami sajikan untuk anda Bersama saya Arina Nuromah inilah berita dan analisa selengkapnya untuk anda Pemirsa Ketua DPRRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengumumkan status Basuki Cahyapurnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta Rapat paripurna istimewa ini digelar di ruang rapat paripurna Dewan Gedung DPRD DKI Jakarta Walau tidak dihadiri kubu Koalisi Merah Putih atau KMP Paripurna istimewa pengumuman DPRD DKI Jakarta tetap dilaksanakan Rapat paripurna berjalan dengan tertib kurang lebih 10 menit saja Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan Rapat ini digelar hanya melaksanakan undang-undang Sebagai mana surat rekomendasi yang diberikan ke Mendagri Pada rapat ini anggota Dewan mengumumkan Basuki Cahyapurnama menjadi gubernur Dengan memperhatikan surat Mendagri Republik Indonesia Nomor 121.31-4438-OTA Ketanggal 28 Oktober 2014 Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya selaku ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Dengan ini secara resmi mengumumkan dan sekaligus mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Untuk pengesahan pengangkatan Insinyur Basuki Cahyapurnama MM Pengaksanaan Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan tahun 2012-2017 Menurut data kehadiran Hanya 43 dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta Yang menghadiri paripurna istimewa tersebut Selain itu anggota Dewan dari 5 fraksi Tidak membubuhkan tanda tangan 5 fraksi itu adalah Fraksi Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan Riskinurul ilmi Masa Gungramantio memberitakan dari Jakarta Pemirsa DPRD sudah melaksanakan perintah konstitusi Dengan melaksanakan perintah kemendagri Untuk mengumumkan Gubernur DKI Jakarta Tanpa paripurna presiden atau wakil presiden tetap akan melantik Gubernur Ketua DPRD Prasetyo Edy telah mengumumkan penetapan Gubernur DKI Jakarta yang baru Basuki Cahyapurnama atau AHOK DPRD mengumumkan penetapan Gubernur atas dasar surat rekomendasi dari kemendagri Cahyokumolo Basuki Cahyapurnama berterima kasih kepada DPRD Yang telah melaksanakan konstitusi yang ada Hal itu menegaskan DPRD masih mengerti tata kerama kepemerintahan Paripurna tidak memerlukan kuorum persetujuan dari DPRD Jadi sebetulnya tanpa paripurna DPRD pun presiden akan melantik Cuma kan kita orang timur selalu dibuat acara dari dulu Supaya DPRD itu ada paripurna, ada acara Tapi bukan berarti paripurna DPRD bisa menyandra pelantikan kita Karena ini kan undang-undang Nah ini kan menunjukkan DPRD masih banyak yang mengerti tata kerama Ada surat, ya Anda ya buat paripurna Tapi paripurna ini gak perlu untuk kuorum, gak perlu membutuhkan DPRD DKI Jakarta masih belum memiliki kelengkapan dewan Sehingga belum dapat melakukan pelantikan Jadwal pelantikan Gubernur ditentukan oleh presiden Ataupun wakil presiden Setelah surat pengajuan dari Kemendagri resmi ditandatangani oleh presiden Rizki nurul ilmi Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta Pemirsa fraksi DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam koalisi merah putih Tidak hadir dalam sidang paripurna istimewa Dalam agenda pengangkatan Basuki Cahyapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta Mereka menilai paripurna itu menyalahi aturan Selain tidak dihadiri oleh fraksi koalisi merah putih atau KMP Usai sidang paripurna pengangkatan PLT Basuki Cahyapurnama atau AHOK Menjadi Gubernur DKI Jakarta Gedung DPRD DKI Jakarta ini didatangi oleh para pendemo Yang mengaku dari Aliansi Pelajar Pemuda Jakarta Pendemo ini juga menolak kehadiran AHOK menjadi Gubernur Tidak hadir dalam rapat paripurna bersama wakil-wakil pimpinan DPRD Di antaranya Muhammad Taufik dari fraksi Partai Gerindra Abraham Lunggana dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dan Triwisaksana dari Partai Keadilan Sejahtera Alasan menolak PLT Gubernur DKI Jakarta juga dilontarkan oleh wakil pimpinan DPRD Triwisaksana dari Partai Keadilan Sejahtera Triwisaksana tidak setuju sidang paripurna istimewa yang sudah dilaksanakan Menurutnya ada dua pelanggaran Yang pertama tentang prosedur tata tertib sidang Dan yang kedua komitmen Ada satu yang kita gak setuju dengan rapat paripurna tadi pagi Karena ada dua pelanggaran Yang pertama pelanggaran prosedur tata tertib Tentang undangan paripurna itu sendiri Yang kedua pelanggaran tentang komitmen Bahwa kita ini akan konsultasi dulu ke mahkamah hukum dan kemandagri Sebelum melakukan rapat paripurna Nah karena dua itu tidak dilakukan oleh ketua DPRD Makanya kita tidak menghadiri rapat paripurna Meskipun pengangkatan PLT Basuki Cahyapurnama atau AHOK Menjadi Gubernur DKI Jakarta sudah dibacakan di sidang paripurna oleh ketua DPRD Namun KMP tetap akan melakukan keabsahan dan penaksiran Mengenai Undang-Undang Tata Cara Pengangkatan Gubernur Dan PERPU nomor 1 tahun 2014 KMK dan Kemendagri Deddy Muksoni memberitakan dari Jakarta Ya beralih keberitaan lain Pemirsa masih belum beresnya kesepakatan pengubahan Undang-Undang MD3 Untuk menentukan jumlah wakil pimpinan fraksi di alat kelengkapan Dewan Membuat sidang paripurna pengesahan kembali diudur Kesepakatan damai antara partai politik pendukung Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat tertunda Lima partai politik dari Koalisi Merah Putih belum menyepakati tawaran Koalisi Indonesia Hebat merevisi tiga pasal dalam Undang-Undang No. 17 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Berdasarkan penjelasan dari Agus Hermanto, wakil DPR RI fraksi Demokrat Bahwa sidang paripurna ditunda untuk memaksimalkan kesepakatan Koalisi Merah Putih masih belum sepakat dengan perubahan Undang-Undang MD3 Yang diusulkan Koalisi Indonesia Hebat Ia juga menjelaskan kemungkinan minggu ini akan selesai perundingannya Sehingga hari Senin 17 November 2014, KIH bisa menyerahkan nama-nama anggotanya di susunan fraksi Kemudian hari berikutnya bisa segera dilakukan sidang paripurna pengesahan alat kelengkapan Dewan Kemungkinan kemarin itu kemungkinan minggu ini selesai Yang hari ini kita akan melaksanakan paripurna Kita terpaksa kita tunda Kemungkinan paripurna kalau semuanya ini beres, semua on the track Nanti sudah ketemu semua dan kita ketemu lagi dengan teman-teman dari KIH Disepakati apapun yang disepakati Kemudian Senin barangkali teman-teman dari KIH memasukkan anggota-anggota komisi dan alat kelengkapan lainnya Kita sahkan di paripurna dan sekaligus juga mengesahkan balek Kemudian balek bisa langsung bekerja terus sampai juga dengan mulai dari memasukkan dalam proleknas Dan lainnya terus sampai juga selesai daripada revisi daripada undang-undang MD3 tersebut Sehingga sekarang ini masih dalam proses Jadi sekali lagi ini masih dalam proses Sampai saat ini proses sosialisasi ke fraksi Baik dari kubu KIH maupun KMP masih terus dilakukan mencari jalan tengah Agus juga menyampaikan proses panjang ini bagus agar persiapan jauh lebih matang Sehingga ketika sidang telah dilakukan diharapkan tidak ada keributan seperti sidang paripurna sebelumnya Arina Nurohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Meskipun persoalan alat kelengkapan Dewan belum mencapai kesepakatan Dan wakil DPR RI memastikan sejumlah fraksi di DPR RI sudah aktif bekerja Perseteruan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di Parlemen mengakibatkan beberapa kinerja di DPR kurang optimal Namun berdasarkan agenda yang berjalan Anggota DPR RI yang telah masuk ke dalam komisi sudah melakukan aktivitas seperti biasa Anggota DPR RI dari Partai Koalisi Merah Putih telah melakukan tugas di komisi masing-masing Setelah sidang paripurna penetapan alat kelengkapan Dewan yang pertama Meski dari pihak Koalisi Indonesia Hebat belum ikut aktif di komisi Rutinitas sidang masih terus berlanjut Di antara aktivitas yang dilaksanakan yakni rapat komisi 8 mengenai implikasi penerapan Undang-Undang Perlindungan Produk Halal Kemudian rapat mendorong peningkatan keamanan jaringan internet untuk intelijen Dan rapat perencanaan APBN Dijelaskan oleh Agus Hermanto selaku wakil ketua DPR RI fraksi Demokrat Meskipun komisi-komisi di DPR belum lengkap karena anggota DPR RI dari KIH belum masuk Semua anggota KMP yang masuk komisi sudah mulai bekerja seperti biasa Dengan mulai memanggil beberapa kementerian dan lembaga-lembaga mitra DPR RI Namun memang kita karena ada ini masalah supaya lebih sempurna saja Karena sebenarnya pimpinan komisi dan alat kelengkapan lainnya Bahkan anggota-anggota komisi yang sekarang ini walaupun ada yang melihat belum lengkap Sudah ada, sudah bisa bekerja Ini pun juga sudah ada yang sudah mulai memanggil Dalam hal ini bukan memanggil secara ini ya Kita mengundang dari beberapa kementerian Kemudian mengundang daripada lembaga-lembaga yang menjadi mitranya Sudah ada yang seperti itu Agus juga berharap semoga proses sidang AKD secepatnya bisa terrealisasi Agar para anggota DPR RI dari KIH yang belum masuk ke alat kelengkapan dewan Bisa segera bergabung ke komisi dan mulai bekerja Arina Nurwamah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Sub indo by broth3rmax Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di berita dan analisa Kegagalan Partai Golkar dalam merebut posisi eksekutif Membuat Partai Pohon Beringin ini hanya menjadi oposisi Kondisi ini bukan pilihan, melainkan sebuah keterpaksaan Sejak pertama kali berdiri, Partai Golkar belum pernah sekalipun menjadi oposisi Ini merupakan hal yang menarik Dimana pada periode pemilu 2009, Partai ini mengusung Capre sendiri Namun meski kemudian kalah, tapi tetap mendominasi pemerintahan yang dipegang SBY Politik Dua Kaki merupakan trik Partai Golkar yang hebat agar tetap eksis di pemerintahan Namun berbeda pada pemerintahan sekarang Golkar yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri atau Ical menjadi oposisi untuk pertama kalinya Pakar komunikasi politik Emru Syaombing menilai Golkar menjadi oposisi bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan Tujuannya maka dia oposisi, saya kira tidak Kalau memang tujuannya oposisi, seharusnya dia katakan ketika pemilu legislatif Kalau kami tidak jadi pemenang, pemilu, maka kami akan menjadi oposisi Good, ini enggak kan dinamika kemarin itu mau bergeser ke menjauh jadi eksekutif kan kemarin Merapat, 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 tidak tercapai Maka selalu saya katakan bahwa dia terpaksa untuk menjadi oposisi Tidak by design dari awal Kalau dari awal dia menjadi oposisi, dia akan katakan sebagai berikut Kalau kami bukan pemenang legislatif, kami akan oposisi Bagus sekali sebelum pemilu Emrus mengatakan jika memang tujuan Golkar menjadi oposisi Seharusnya Golkar mengatakan dari awal ketika pemilihan legislatif Menurutnya, di Munas Golkar yang akan datang Jika ARB tidak terpilih lagi Maka ada kemungkinan Golkar akan berpindah haluan Dan mengambil posisi di pemerintahan Irmalia Septiana, Andri Rahmawan memberitakan dari Jakarta Pemirsa profesi lawyer atau pengacara Rupanya tak terlepas dari dunia politik Hal itu dibuktikan lebih dari 34 anggota DPR RI Berasal dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Paradi 34 anggota DPR RI yang berasal dari organisasi Peradi Dibenarkan oleh Ketua Umumnya Otto Hasibuan Saat membuka acara syukuran Atas terpilihnya rekan-rekan Advokat Peradi Menjadi anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Jakarta Menurut Ketua Peradi, Otto Hasibuan Dengan hadirnya Advokat sebagai anggota DPR RI Diharapkan bisa menguatkan Undang-Undang Advokat itu sendiri Sebagai membangun bangsa ini Tidak hanya Undang-Undang Advokat itu sendiri Tetapi melahirkan Undang-Undang lain yang berkualitas Banyak kemajuan sekarang ini Sebagai para di dalam sekitar agar baju lainnya juga Memang diharapkan memang Advokat-advokat itu tentunya diharapkan Bisa di baju dan duduk di dalam pemberitahan Apalagi juga di legislatif ya Jadi sekarang ini kami mencatat sekarang ini Ada 24 anggota peradi yang menjadi anggota DPR RI Ini baru yang kami dapat ya Saya kira mungkin bisa lebih ya Kalau karena itu kami tentunya ingin undang mereka Otto juga menambahkan Organisasi Peradi merupakan satu-satunya Organisasi Advokat di Indonesia Dan diharapkan tidak ada lagi muncul Organisasi Advokat yang lain Sebab hanya akan menambah persoalan Dan terkesan kurang profesional Dedy Musoni memberitakan dari Jakarta Ya meski intensitas curah hujan belum merata di DKI Jakarta Namun sebagian daerah seperti di kampung pulau Sudah harus dihadapkan dengan masalah banjir Lalu seperti apa prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Mengenai curah hujan di Jabotabek Berikut liputan selengkapnya untuk Anda Hujan bagi sebagian orang merupakan berkah yang paling ditunggu-tunggu Namun tidak bagi sebagian warga kota Jakarta Yang justru menjadi bagian dalam hujan hidup di tiap musimnya Seperti meningkatnya curah hujan dalam seminggu ini Yang telah membuat sejumlah daerah langganan banjir di DKI Jakarta Harus waspada kembali Kampung pulau misalnya Awasan yang dekat dengan Kali Ciliwung ini Memang sudah rutin dengan kondisi banjir tahunan Memasuki musim penghujan di tahun ini saja Dengan intensitas hujan yang belum begitu merata Kampung pulau sudah harus kembali bertahan dengan banjir Tingginya intensitas hujan juga terlihat di bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat Yang kini kondisinya dalam keadaan siaga Untuk mengetahui rutinitas curah hujan dalam waktu depan Kepala Subidang Informasi Meteorologi BMKG Hari Tirto Jatmiko mengatakan Pada musim penghujan tahun ini Diprediksikan 1 hingga seminggu ke depan Potensi hujan terkonsentrasi di selatan Jabodetabek Untuk puncak musim penghujan sendiri Akan masuk di akhir Desember hingga Februari di Pulau Jawa dan sekitarnya Kondisi hari ini lebih didominasi berawan Dan potensi hujan terkonsentrasi di bagian selatan Untuk 1 hingga 3 hari ke depan bahkan seminggu ke depan Itu relatif hampir sama Potensi hujan masih ada Dan lebih konsentrasi masih di bagian selatan Meskipun kondisinya belum merata Seluruh wilayah Jabodetabek Memang saat ini terkonsentrasi di selatan Wilayah Jabodetabek Ironis, meski berbagai sosialisasi sudah disampaikan Dan perbaikan infrastruktur terus diupayakan pemerintah Namun pada kenyataannya tetap saja banjir belum lepas Dari bagian ibu kota DKI Jakarta Andri Rahmawan Syafri Esa memberitakan dari Jakarta Ya Pemirsa guna meningkatkan jiwa kemandirian dan semangat kewirausahaan Dalam ranah sifitas akademika Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Menggelar pameran kreatif mahasiswa Dengan menyajikan sejumlah hasil karya mahasiswa Dalam bentuk aksesoris dan kuliner Tantangan kompetisi ekonomi global sudah tampak di depan mata Dalam bingkai masyarakat ekonomi ASEAN 2015 Indonesia akan bersaing dengan negara-negara sahabat Yang tergabung dalam organisasi ASEAN Dalam berbagai bidang Satu diantaranya adalah di bidang ekonomi Agar mampu bersaing di bidang ekonomi Indonesia dituntut mampu melahirkan masyarakat yang mandiri Kreatif dan memiliki semangat kewirausahaan Menjawab tantangan tersebut Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Mencoba merangsang inovasi dan kreasi mahasiswa dalam berwirausaha Dengan menggelar pameran produk kreatif kewirausahaan mahasiswa Kegiatan ini digelar di gedung UMK Limau, Jakarta Selatan Pameran yang berlangsung selama dua hari ini Dibuka langsung oleh Wakil Rektor 1 UMK Yakni Gunawan Suryo Putro Dalam wawancaranya, Wakil Rektor 1 UMK ini menyampaikan apresiasinya Terkait kegiatan mahasiswa psikologi yang berusaha mengintegrasikan teori-teori psikologi Dalam bentuk aksesoris dan produk-produk edukasi lainnya Psikologi itu, jadi ini sebetulnya produk kreatifitas yang ada unsur pendidikan Lalu konseling, gaiden gitu Misalnya dia membuat produk dalam produk kue Kue itu disesuaikan dengan misalnya keperibadian seseorang Warnanya apa, dia membuat kaos juga begitu Terutama produk-produk pendidikan Misalnya dia membuat alat bantu belajar anak-anak Jadi ini semacam teknologi Entrepreneurship lah, semacam itu Dekan Fakultas Psikologi UMK Yulmaida Amir Selaku inisiator dari kegiatan ini menyebutkan Bahwa kegiatan pameran kewirausahaan perdana ini Merupakan bentuk dari pengaplikasian atas kuliah kreatif dan inovatif Serta kewirausahaan yang baru diterapkan dalam 2 tahun terakhir ini Kegiatan ini kegiatan pertama Pameran kreatifitas dan inovasi mahasiswa Untuk dijadikan kegiatan wirausaha Nah itu bermula dari mata kuliah Kita kan baru melakukan perubahan kurikulum Nah di dalam kurikulum baru itu Ada mata kuliah kreatif inovatif Hal senara disampaikan Dan kepala program studi psikologi Subhan El Hafiz yang menyampaikan Bahwa program ini dikembangkan lebih luas Dengan membangun jaringan dengan sejumlah industri di tanah air Ini memang salah satu output Dari mata kuliah kreatif inovatif dan kewirausahaan Jadi kami juga mau membuat link dengan dunia industri Jadi siapa tahu ada dari dunia industri Yang bisa mengembangkan Kemudian bisa memasarkan produk ini Sehingga ada jalinan antara dunia pendidikan dengan dunia industri Jadi ada mix dan match terhadap kebutuhan pasar Dan apa yang kami lakukan di kampus Dalam kesempatan yang sama Peserta pameran ini juga menyampaikan harapannya Agar pameran kewirausahaan mahasiswa psikologi Yang identik dengan dunia konseling dan kesehatan ini Dapat dinikmati Tidak hanya oleh para mahasiswa uhamka saja Melainkan dapat diikuti oleh masyarakat luas Perlu banget ya Soalnya juga kan psikologi itu kan Biasanya orang Kalau orang-orang masyarakat luas kan Hanya tahu psikologi itu hanya dengan kesehatan Tapi disini psikologi juga mengembangkan Dalam dunia industri Dimana dia bisa berdagang juga gitu Dimana produk-produk yang kami keluarkan dari fakultas kami Juga masih berbau tentang kesehatan juga Dengan psikologi juga gitu Jadi kalau bisa sih bisa dikembangkan lagi Bahkan mungkin di masyarakat luas juga Kalau bisa bisa dikembangkan Selain memamerkan hasil kreativitas mahasiswa psikologi Pameran ini juga menghadirkan sejumlah wira usaha awan muda Untuk menyampaikan pengalaman suksesnya Di hadapan para sivitas Akademika Uhamka Tujuannya agar mampu merangsang kemandirian Dan semangat wira usaha mahasiswa Dalam persaingan masyarakat ekonomi ASEAN 2015 mendatang Iksan Marsha, Rizwan Emdin memberitakan dari Jakarta Terima kasih sudah menonton! Terima kasih pemirsa masih bersama kami di berita dan analisa. Pemilu Presiden telah lama usai, akan tetapi kisruh politik pasca perkhidratan demokrasi terbesar di tanah air ini masih saja berlanjut. Kisruh politik kali ini terjadi tidak hanya mewarnai perpolitikan di parlemen tingkat pusat, tapi politik terjadi merambat ke tingkat daerah. Salah satunya kisruh terkait kompetisi rebut jabatan antar dua koalisi besar, yakni Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Hal ini tentu menambah deretan panjang citra buruk lembaga legislatif di tanah air. Sampai saat ini belum memperlihatkan kinerja yang efetif. Lantas bagaimana solusi untuk menyikapi realitas demokrasi di tanah air saat ini? Simak analisa dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik UHAMK, Dr. Said Ramadan, dalam wawancara eksklusif bersama tim TVMU untuk Anda. Oke, jadi kalau kita cermati apa yang terjadi sekarang ini kan efek atau sisa-sisa gitu ya dampak dari Bill Press 2014 kemarin. Jadi ternyata setelah perhelatan Bill Press itu selesai, persoalan-persoalan yang apa namanya, yang terkait dengan Bill Press itu sendiri ternyata gak selesai. Nah misalnya apa, muncul dua kuku disitu ya, katakanlah kuku Merah Putih dan Indonesia Hebat. Dan pertarungannya itu tidak hanya sekedar pada istilahnya apa, di Bill Press kemarin ya, tapi kemudian masuk ke DPR. Dan inilah yang menurut saya menunjukkan bahwa teman-teman di DPR itu masih belum bisa meninggalkan ego politiknya gitu ya, untuk memikirkan Indonesia secara lebih luas gitu. Nah ini tentu kalau menurut saya sebuah kemunduran dari proses demokrasi gitu. Semestinya disadari bahwa demokrasi itu kan tujuannya agar apa yang dihasilkan dalam proses politik itu bermanfaat, berguna untuk masyarakat. Nah ini kalau sudah seperti ini namanya demokrasi runyam menurut saya. Dan apabila bahkan sampai detik ini pun tidak ada titik temu di antara mereka, saya kira ya saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok gitu. Dan sepertinya bukan malah itu menurun eskalasinya, tapi justru diperluas. Nanti di daerah-daerah itu, ini dimulai di Jakarta ya, sudah membentuk koalisi merah putih itu di DPR. Nanti daerah lain akan membentuk itu, membentuk itu dan terus. Jadi pertarungannya sekarang bukan hanya di tingkat DPR, di pusat gitu ya, tapi seluruh daerah. Saya kira ini hal yang menurut saya harus dipikirkan bersama agar persoalan-persoalan rakyat ini bisa teratasi gitu. Jadi alat politik ini jangan kemudian memikirkan kepentingan mereka sendiri, sadarlah bahwa mereka itu adalah kepanjangan atau wakil dari rakyat yang telah memilihnya itu. Nah ini saya khawatirnya kalau ini tidak disadari oleh mereka, kecenderungan untuk apatis gitu ya, terhadap politik gitu dalam jangka panjang, itu akan semakin tinggi gitu, gak semakin menurun. Padahal pada pemilu berikutnya ini, pemilih-pemilih pemula itu juga akan semakin banyak. Nah kalau melihat realitas politik yang sekarang dirasa enggak memberi manfaat, saya kira mereka akan semakin apatis gitu, itu dampak jangka panjangnya seperti itu. Saya kira perannya justru di partai politik itu sendiri ya, nah selain di partai politik saya kira kekuatan-kekuatan Ormas ya, Ormas yang dalam arti Ormas yang berpendidikan gitu seperti Muhammadiyah, saya kira punya peran penting sebagai pendorong ya, agar masyarakat itu tidak terjubah dalam polarisasi antara dua kelompok itu. Karena itu akan semakin berbahaya, maka harus ada kelompok ketiga penyeimbang gitu. Saya kira NU Muhammadiyah itu punya peran di situ, sebagai alternatif untuk memberikan penyadaran terutama kepada warganya bahwa kita itu enggak perlulah seperti harus terpolarisasi kubu ini dan kubu ini gitu. Saya kira itu penting, selain juga kesadaran dari mereka sendiri, tanpa kesadaran mereka sendiri saya kira sulit. Nah yang berikutnya yang penting selain Ormas-Ormas itu adalah media, saya kira. Media ini berperan penting untuk, dalam tanda kutip, mendamaikan gitu. Beritanya itu jangan memanas-manasi gitu. Nah ini kecenderungan ini kan terus muncul ya, bahwa misalnya buku ini gini-gini diberitakan nanti buku yang lain. Dan pertanyaannya itu memancing agar kelompok lain itu bereaksi seperti itu. Nah saya kira peran media sebagai mediasi gitu ya, penyembah tani antara kepentingan kelompok satu dan kelompok lain itu bisa diangkat lagi. Oke lah pada Pilpres yang lalu kita melihat semua media seperti apa, tapi ya tinggalkanlah sekarang gitu ya. Itu saya kira dua faktor itu ya, selain dari partai politiknya sendiri yang harus terus memperbaiki diri, instruksi, peran Ormas dan juga media saat ini yang penting. Ya ada Lisa tadi menutup penjumpa kita kali ini pemirsa, saya Aridah Nur Rahma beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan berita dan analisa setiap harinya hanya di TV-mu. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!